Intro Selamat malam Jagat Asia digemparkan dengan peristiwa kematian Kim Jong-nam Kakak tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-un Kegemparan yang kemudian kian terasa di tanah air ketika mendengar berita Seseorang bernama Siti Aisyah warga negara Indonesia menjadi salah satu terluga pembunuhnya Aroma konspirasi menyeruak berkelindan dengan kasus kriminal pembunuhan Badan Intelijen Korea Selatan berikut dengan sejumlah media mancanegara Menuding Siti Aisyah menjadi bagian dari agen Intelijen Korea Utara Kasusnya dikait-kaitkan dengan sikap Kim Jong-nam Yang acap kali berseberangan dengan sikap politik Korea Utara yang dipimpin adiknya Lalu bagaimana pemerintah Indonesia memposisikan diri dan memperlakukan warga negaranya Di pusaran kasus yang masih sumir ini Mungkinkah Siti Aisyah terlibat dalam permainan agen Intelijen tingkat tinggi? Itulah topik pembahasan kami malam ini Bersama saya Alfito Dinova Ginting, sana menyaksikan AFD Now Siti Aisyah, nama ini cukup umum di Indonesia Tapi akhir-akhir ini nama Siti Aisyah semakin tersohor Akibat kasus dugaan pembunuhan kakak tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-nam Banyak orang bertanya-tanya siapa sesungguhnya Siti Aisyah ini Ada yang meyakini Aisyah adalah WNI biasa yang tinggal di Malaysia Ada juga yang berspekulasi yang mengatakan Siti Aisyah adalah agen Yang dimaksud bukan agen sembako loh Melainkan agen operasi Intelijen Tapi dalam operasi Intelijen dimanapun selalu Menekan agen untuk operasi-operasi tertentu Operasi pembunuhan terhadap Kim Jong-nam itu adalah dari Intelijen Korea Utara sendiri Sebenarnya di dalam dinasti Kim Jong-il Kim Jong-nam ini adalah yang tertua dan laki-laki Dia sebenarnya merasa bahwa dia yang pantas menjadi penguasa di Korea Utara Tetapi ternyata Kim Jong-un yang ditunjukkan Permoperasi seperti itu tentu perlu agen Salah satunya adalah Siti Aisyah ini Waduh, berat ini Jujur, saya belum sanggup mengklasifikasikan seseorang itu agen Intelijen atau bukan Tapi kalau mengklasifikasikan agen beras, agen minyak, agen LPG Itu urusan mudah buat saya Saya pastikan agen yang dimaksud Pak Sutioso tadi Bukan agen minyak dan sejenisnya Tidak bisa dinafikan kasus ini berbau misteri Apesnya, warga negara Indonesia tersangkut dalam pusaran Siti Aisyah adalah perempuan muda lulusan SD Pernah kerja di konveksi dan berusaha mencari nafkah di sana-sini Tak heran kuat dugaan Aisyah ini hanyalah korban belaka Informasi yang kita terima dari Malaysia ya Bahwa kemungkinan dia hanya digunakan Digunakan dia tidak menyadari bahwa itu adalah upaya Kembunuhan dari kelompok-kelompok tertentu yang diduga dari agen dari luar Dimanfaatkan tapi dia tidak tahu untuk apa Kalau ada peran nonton yang just for love gitu ya Yang lucu-lucu itu namanya prank P-R-A-N-K Prank itu aksi lucu-lucu gitu Jadi yang satu perempuan nutup mata Yang satunya lagi menyemprotkan sesuatu Dan itu dilakukan ada hampir 3-4 kali Diberi beberapa dolar dia untuk aksi itu Tapi yang terakhir Yang terakhir yang Kim Jong-nam ini diduga Disemprotannya itu ada bahan berbahaya Informasi yang disampaikan Kapolri Ada yang senada dengan Inspektur Kepalesian Malaysia Tapi hasil pemeriksaan Malaysia menyebut Pelaku mengetahui cairan yang disemprotkan mengandung racun You know, what actually happened was These two ladies were trained To swab disease face To, you know, before that The four suspects Will give them the liquid You know, will put the liquid on their hands They are supposed to Whalp it over disease face So, the Indonesian did it first And followed by the Vietnamese lady Who wiped the face of the disease And after that they went with They were instructed to clean their hands And they know it is toxic Sesulit-sulitnya menemui artis tenar Rupanya lebih sulit menemui Siti Aisyah Kalau artis tenar jaga pengawal Siti Aisyah justru dikawal aparat Proses penyelidikan menutup kesempatan Perwakilan pemerintah untuk kopi darat dengan Siti Aisyah Poin penting perlindungan pemerintah Indonesia saat ini adalah Hak kekonsuleran Menteri Luar Negeri sekuat tenaga berusaha Agar pemerintah mendapatkan akses pendampingan hukum Bahkan KBRI Malaysia juga sudah menyiapkan pengacara Dan pada tanggal 21 Sebelum saya kembali ke Jakarta Saya sudah ulang lagi permintaan tersebut Dan dari KBRI selain fungsi konsuler yang berjalan Maka kita juga sudah menyiapkan retainer lawyer Yang siap kapanpun untuk mendampingi Sekali lagi tentunya hukum negara setempat Itu harus dihargai, dihormati Tetapi kita hanya ingin memastikan Bahwa hak-hak hukum warga negara kita Tidak terkurangkan Itu saja Di tengah upaya pemerintah tentu ada anjuran untuk keluarga Kementerian Luar Negeri berharap agar keluarga Bersabar Ini bukan klise Karena dalam situasi seperti ini Hanya sabar dan doa yang bisa membantu Begitu bukan? Kami minta keluarga untuk bersabar Dan tentunya doa dan dukungan Itu aja Sabar, bisa dibilang sudah Doa, tujuh malam berturut-turut keluarga dan warga sekitar melakukan pengajian Kini harapan berbalik pada upaya pemerintah memberikan hak hukum bagi warga negaranya Minggu lalu adalah komunikasi terakhir Siti Aisyah dengan keluarga Kita simak apa saja yang ia sampaikan saat berkomunikasi melalui telepon Tidakol malam Rabu Kemarin Belum pemilihan Iya Lagi di apartemen katanya Udah malam udah tidur katanya Bicarakan bagaimana kabarnya sehat apa baik Cuma gitu-gitu aja sih Teteh lagi sakit katanya Ntar kira-kira tanggal 24 Teteh akan pulang ke Serang Jangan khawatir Ya Neng ditangkep katanya Gak tau salah tangkep Gak tau gimana Ya Neng mau ikutin aja katanya Sampai mana Doain aja Harapannya ya teteh saya bisa cepat pulang Kata bapak wakil presiden juga kan korban dari korban Teteh saya kan mungkin gak tau Mungkin disuruh agensinya apa Disuruh ngerjain orang itu Soalnya teteh saya kan gak tau itu siapa-siapanya Kalau suruh ngerjain ya ngerjain aja Namanya juga dibayar kan Sekali syuting itu biasanya kurang lebih ya 2 juta apa 3 jutaan gitu Kita berbicara agak serius dulu ini Pertanyaannya Apakah karakter Siti Aisyah sangat pas Dengan gaya seorang pemain operasi intelijen Ya seperti James Bond dan kawan-kawan lah misalnya Kita simak pengakuan kerabatnya berikut ini Pendiam tapi sering ngobrol dengan saudara Masuk akal Karena akan menjadi sedikit aneh jika ia sering ngobrol sendirian Nalur investigasi saya semakin panas Coba kita cek karakter Siti Aisyah ini dari penilaian tetangganya Bunia dan Bu Ida Banyak yang mengatakan Siti Aisyah adalah sosok yang cenderung tertutup Ketertutupan ini bahkan juga dirasakan oleh orang tuanya Seperti yang diutarakan ibu kandung Aisyah berikut ini Semua boleh berspekulasi Tapi mau bagaimanapun Siti Aisyah adalah anak dari orang tuanya Yang memiliki penilaian sendiri serta harapan Bagi keselamatan sang anak Saya mah anak saya itu jangan dihukum Bebasin pulangin nanti ke Indonesia Karena anak saya itu gak bersalah Menurut kepada orang tua Perintah Allah diturutin Taat ibadah itu Taat ibadah Kita dibantu aja lah Mbak Mbak Cukowi Mbak Sipala Tolong anak saya ini Jangan sampai Dilama-lamain disitulah Supaya beresin aja Sedalam apa sebenarnya pengetahuan keluarga Siti Aisyah Atas kehidupan dan kasus yang membelit anggota keluarga mereka itu Nantikan wawancara saya dengan keluarga Siti Aisyah Usah jeda berikut ini Pemirsa saat ini saya berada di kediaman Siti Aisyah Dan saya berkesempatan untuk berbincang dengan orang tua atau ayah dari Siti Aisyah Bapak Asriah Dan juga kerabat dari Siti Aisyah Yaitu Pak Samin Saya ke Pak Asriah terlebih dahulu Kapan keluarga tahu kejadian yang menimpa Aisyah? Saya tahu itu melihat televisi itu Terus setelah itu ada yang menyampaikan kabar lain? Setelah itu? Ada yang cerita sama Bapak tentang anak Bapak? Ya dari ini Dari Jakarta dulu tuh Dari Jakarta Dari Warang gitu Siapa dia? Itu ada kabar itu Jadi Bobo Itu si Nek itu Katanya Membunuh gitu ya Membunuh disitu disaka Membunuh gitu Membunuh orang gitu Tapi kan saya kan Bang Bilang-bilang gitu Udah itu Nggak tahu aja bapaknya itu ya Nah lihat di TV itu Jadi ada kabar Tertama dari Jakarta Jadi Jakarta itu Hubungannya apa sama Bapak? Atau sama Siti Aisyah? Nggak hubungan apa-apa Nggak ada hubungan apa-apa? Ya pokoknya saya melihat di TV itu aja Jadi lihat di TV Polisi sudah datang? Pak? Sambut? Gimana? Di sini Apa yang ditanyakan sama polisi? Kurang-kurang tahu sih sama apa ini Apa yang ditanya Pak? Ya kan gini Pas Ria Insya Allah saya juga Ngebantu gitu Masalah ini Pertama kesini gitu aja Misalnya lah Yang sadar aja gitu Saya juga ngeliatin ngebantu gitu Dari polisi Dari pementerian luar negeri Ada yang sudah menghubungi? Wakilnya Ada wakil luar negeri itu Udah ternak kesini Apa yang disampaikan? Ya itu Ketanya Ya udah diurus Udah gitu lah Gitu aja lah Namun juga sih Rumah tahu Dursus tahu Dia mudah-mudah ajak Itulah Kalau Pak Salmin Tahu Kejadian ini gimana? Ya sama Pak Dari TV Pas ditayangkan Siti Aisyah Siti Aisyah itu Kalau nggak salah Kata saya nanya Pak Sria nih Tapi saya kurang yakin Kurang yakin Ah nggak mungkin Masa kata saya orang Satu nggak berpendidikan Apa ya Yang namanya orang kampung Terus pas dijelasin Memang iya Siti Aisyah Wajahnya yang Dilihat Diperlihatkan di televisi Sama Sama Yakin saya itu Setelah itu kan Barusan Jadi kita itu Yakinnya itu Datang wartawan Ditemui wartawan Bahwa Siti Aisyah itu Kena Ditangkap Ketangkap Masalah Pembunuhan Tapi itu juga Saya memang nggak yakin Waktu nonton Pertama kali di TV Langsung tanya Pak Asria Ini benar nggak Kejadian atau gimana? Belum Belum sempat Jadi besoknya lagi Sempat saya nanya Barusan iya Waktu besoknya lagi Wartawan udah banyak yang datang Iya udah banyak Jadi saya tuh Udah nyata Bahwa itu benar Siti Aisyah Pak Asria sendiri Percaya nggak Apa yang dialami oleh Siti Aisyah? Nggak percaya Kenapa Pak? Soalnya Aisyah itu Dari dulu dulu Orangnya itu Ramah Siti Aisyah Siti Aisyah Siti Aisyah pun juga Nggak banyak Ngomong lagi Siti Aisyah pun Dia menggitu Apalagi Siti Aisyah pun Dia Nggak ada Nggak ada Nggak ada Belum pernah gitu Nggak ada Makanya Masyarakat kampung sini Aisyah kan bingung Gitu Bingung Masa kita Nggak sering gitu Gitu-gitu Ya karena masyarakat Bingung Aisyah tuh kayak gimana sih Orangnya Pak? Orangnya itu Pendiam Orangnya Sopan Ramah Apa juga Dia mau Ramah Apa pun Jaga mau Ibadah juga Dia maunya Apa juga mau Dia masur Apa juga Mau kerja Seorang tua itu Nggak suka ngelak Nggak ngelak Apa juga Menurut perintah Allah Apa juga Nah ini kan Kita tahu Bahwa Siti Aisyah itu Dikabarkan Bekerja di Malaysia Bisnis Pakaian lah Kira-kira begitu Bapak tahu Dia bekerja di Malaysia Kurang tahu Kalau dari Malaysia Tapi ya Tahunya Bapak Di Batam Jualan baju Di Batam Itu Jadi nggak tahu Di Malaysia Iya gitu Di Batam Pak Di Batam Jualan baju Itu Ngedengar itu Di Batam Pak Amin Tahunya Dia di Batam juga Iya Tahu Di Batam Gitu Terakhir ketemu Kapan Ya Waktu Imlek Itu pulang Itu Waktu Imlek pulang Berarti Sekitar Sebelum Sebelum Kejadian ini Dia pernah pulang Waktu pulang Ngapain Kayak gimana Iya Gitu-gitu aja Berapa lama Tinggal disini Setelah pulang Mata Seminggu Belum Ada ya Seminggu Ada Kurang lebih lah Kayaknya Mas Dua mingguan Dua mingguan Dan waktu disini Ada Pembicaraan apa Yang Bapak ingat Enggak ada Pembicaraan apa Kalau Pak Amin Sepet ketemu Waktu pulang Pulang sempat Sempat ke rumah Sempat ngobrol Ngobrol sih Enggak Cuma ya Ngobrolnya Sama istri Cuma ya Memang Waktu itu Pernah Ngomong Dia itu Katanya Mau Shoting show Di Malaysia Cuma itu Minta doanya Cuma sebatas itu Doang Oh mau Shooting Program Televisi Waktu pulang Itu Iya Sebelum Berangkat Cuma itu Doang Sepengatuan Saya Cuma Minta doanya Ya saya doakan Namanya Saya saudara Bisa Cuma Ngedoakan Doang Cuma Sebatas itu Doang Dijelasin Nggak Program TV Kayak Gimana Gimana Gitu Orang Tahu Tahu Shoting Iklan Tahu Shoting Apa Yang Jelas Shoting Di Iklan Jadi Minta Doanya Doang Bapak Sempet Diomongin Nggak Sama Aisyah Atau Ibu Sempet Bilang Nggak Sama Aisyah Mau Shoting Ibu Aja Tuh Kali Ami Ibu Ma Bilang Gitu Tapi Dia Mau Shoting Gitu Ibu Ibu Gitu 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 Mau Shoting Apaan Kampan Ibu Gitu Saya Nggak Tahu Masalah Tahu Doanya Doanya Minta Gitu Selanjutnya Saya Nggak Tahu Pak Ada keinginan Untuk Menghubungi Aisyah Sudah Ada Pembicaraan Dengan Kementerian Luar Negeri Atau Pemerintah Daerah Untuk Misa Memfasilitasi Gitu Belum Belum Ada Disambungkan Itu Sama Pak Luluh Gitu Pak Lalu Lalu Setia Ise Belum Bisa Ditemui Gitu Pernah Lalu Lalu Muhammad Iqbal Belum Cuma Keadaannya Sehat Di Malaysia Yang Pintar Itu yang dikabarkan Kedalam Kondisi Sehat Nah Keluarga Bagaimana Menyikapi Ini Bagaimana Warga Sekitar Menyikapi Ini Juga Sangat Sedih Sangat Sedih Bisanya Bagaimana Namanya Orang Kampung Bisa Nangis Nangis Itu Kita Diserahkan Sama Pemerintah Bagaimana Minta Bantuannya Supaya Sita Isa Ini Gak Dipersulit Gitu Gitu Aja Bisa Keluarga Kepala 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 Menobrol Anak Saya Itu Jangan Sampai Dihukum Kalau Belum Tentu Salah Itu Warga Sekitar Gimana Pak Tetangga Gitu Juga Alhamdulillah Itu Pada Gitu Haja Mendukung Memberikan Dukung Masyarakat Jadi Sekarang Upaya Keluarga Menunggu Saja Keputusan Apapun Yang Dihasilkan Oleh Kepala Kepala Hukum Ini Iya Itu Terserah Mama Yang Udah Menunggu Doang Udah Banyak Disitu Yang Menang Hukum Harapkan Pemerintah Membantu Ya Kalau Pak Samin Tahu Bisnisnya Aishah Kurang Tahu Tahu Ya Kurang Tahu Cuma Sebatas Tahu Batam Tahu Pak Aisha Lahir Disini Bagaimana Kemudian Sampai Kebatam Dia Dari Lahir Kemudian Sekolah Sampai SD SD Kersenam Lulus SD Enggak Melanjutkan Lagi Terus Setelah Itu Langsung Dia Lama 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 Ke Jakarta Kerja Konveksi Konveksi Berapa Lama Kurang Tahu Waktu Itu Berkeluarga Berkeluarga Terus Akhirnya Bercerai Bercerai Setelah Bercerai Baru Kemudian Berapa Lama Itu Cukup Lama Atau Iyara Lama Dikit Lama 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 Kerja Itu Kerja Kebatam Itu Doan Aja Pak Bapak 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 Selama Ini Banyak Orang Yang Datang Pak Bapak Ke Rumah Untuk Tamu Jadi Tamunya Aisyah Teman Yang Datang Dari Mana Dari Mana Mana Saja Waktu Aisyah Ada Di Rumah Ini Gitu Enggak Ada Enggak Ada Terakhir 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 Berkomunikasi Berarti Setelah Pulang Dari Itu Dari Malaysia Atau Dari Batam Yang Bapak Tahu Itu Sebelum Imlek Setelah Itu Pergi Lagi Ke Batam Atau Ke Malaysia Dalam Waktu Itu Sempat Menghubungi Enggak Kalau Blondi Ini Sering Telepon Telepon Aja Sama Ibu Atau Bapak Sama Ibu Mak Saya Doain Saya 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 Kerja Ya Saya Doain Pulang Lagi Lepang Saya Pulang Kerja Sampai Gitu Saya Mau Mandi Bukan Sampai Mandi Terima kasih Mau makan Itu Bilang Gitu Mamanya Gitu Jadi kan Orang tua Kan Ya Bagaimana Sih Kalau Ngedengarnya Gitu Makan Enak Aisyah Aisyah Itu Anak Ke Empat Anak Pertama Lagi Disitu Lagi Jualan Ada Disini Di Serang Anak Kedua Disini Juga Anak Pertama Dan Kedua Laki 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 Perempuan Anak Keempat Ninggal Anak Ketinggal Ninggal Dan Anak Keempat Aisyah Terakhir Baiklah Terima kasih Pak Atas Waktu Dan Kesempatan Yang Berbincang Bersama Kami Mudah-mudahan Kita Doakan Bersama Yang Terbaik Keluarga Dan Anak Bapak Kami Maksudkan Berbincang Dengan Aros Sumber Lainnya Terkait Dengan Kisah Yang Menimpa Siti Aisyah Ini Tetaplah Bersama Kami Kita Sudah Mendengar Bagaimana Harapan Keluarga Siti Aisyah Terhadap Pemerintah Namun Meski Terjerat Kasus Yang Tergolong Berat Hingga Kini Pemerintah Belum Mendapat Akses Kekonsuleran Untuk Mendampingi Aisyah Secara Intensif Desakan Pun Datang Dari Berbagai Pihak Salah Satunya Dari Lembaga Suara Masyarakat Yang Selama Ini Fokus Pada Kerja Perlindungan Hak Tenaga Kerja Migran Namun Berdasarkan Data Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Siti Aisyah Tidak Masuk Dalam Daftar Tenaga Kerja Indonesia Yang Bekerja Di Luar Negeri Kami Akan Membahasnya Dengan Kepala Pusat Studi Migrasi Migran Care Anies Hidayah Yang Juga Turut Mendampingi Keluarga Siti Aisyah Sejak Kasus Ini Mencuat Mbak Anies Terima Kasih Sudah Bergabung Sama Kami Bagaimana Migran Care Melihat Kasus Siti Aisyah Ini Sebenarnya Sejak Awal Kasus Ini Muncul Sebenarnya Kita Sudah Yakin Bahwa Siti Aisyah Adalah Korban Korban Dari Manipulasi Satu Kasus Dimana Dia Dijadikan Sebagai Pelaku Sebuah Sindikat Kejahatan Karena Dalam Banyak Kasus Yang Kami Tangani Selama Ini Meskipun Berbeda Ini kan Kasus Politik Seperti Kasus Sindikat Narkoba Kasus Radikalisme Berumigran Itu Menjadi Salah Satu Kelompok Yang Diincar Karena Diperdaya Posisinya Lemah Rentan Nah Kalau Siti Aisyah Ini Sebenarnya Tenaga Kerja Kita Atau Bukan Sebenarnya Dia Bekerja Di Malaysia Dan Memang Tidak Berdokumen Bagi Kami Berarti Ilegal Bahasa Pemerintah Ilegal Tetapi Sebenarnya Tidak Ada Manusia Yang Ilegal Berdasarkan Konvensi Buruh Migran Yang Sudah Diratifikasi Pemerintah Itu Mestinya Tidak Ada Diskriminasi Apakah Buruh Migran Berdokumen Atau Tidak Kemudian Ada Pembedaan Perlakuan Ini Yang Kita Kritik Dalam Kasus Ini Siapapun Warga Negara Indonesia Yang Terbukti Bekerja Di Satu Negara Maka Dia Adalah Buruh Migran Indonesia Apapun Statusnya Ini Koreksi Padahal Selama Dua Tahun Di bawah Pemerintah Jokowi Saya Kira Menyoal Soal Itu Hampir Jarang Dilakukan Tetapi Dalam Kasus Ini Pemerintah Menyoal Tentang Itu Anda Kemudian Terlibat Dengan Keluarga Bagaimana Keluarga Sesungguhnya Melihat Ini Apakah Mereka Juga Yakin Bahwa Siti Aisyah Termasuk Yang Dijebak Tentu Saja Kalau Dari Informasi Keluarga Apalagi Membayangkan Ini High Level Profile Kasus Begitu Korea Utara Kakak Tiri Pemimpin Negara Besar Membayangkan Itu Saja Tidak Sampai Kami Saja Yang Bekerja Di Isu Buruh Migran Saya Kira Agak Terkejut Sampai Skandal Politik Buruh Migran Juga Dimanfaatkan Jadi Saya Kira Perasaan Orang Tua Itu Sangat Sensitif Terhadap Anaknya Dan Mereka Yakin Betul Dengan Latar Belakang Pendidikan Kemudian Menjadi TKI Selama Ini Di Malaysia Rasanya Kok Jauh Sekali Bahwa Dia Bagian Dari Agen Bagian Dari Pelaku Pembunuhan Kakak Tiri Pemimpin Korea Utara Siti Siti Aisyah Siti Aisyah Diminta Untuk Menjadi Salah Satu Pemeran Dalam Acara Televisi Reality Show Itu yang Seringkali Kita Dengar Informasi Itu juga Didapat Dari Dari Mbak Anis Yang Kita Gali Dari Keluarga Pertama Adalah Informasi Apa Yang Diperoleh Karena Siti Aisyah Kan Sempat Berkomunikasi Dengan Keluarga Pas Ditangkap Jadi Memang Dia Ditawah Reality Show Untuk Mengerjain Orang Di Bandara Kemudian Saat Ditangkap Polisi Pun Dia Masih Yakin Mungkin Saya Tidak Lama Karena Saya Ini Hanya Salah Tangkap Karena Saya Menjalani Proses Sebagai Reality Show Untuk Suiting Sebuah Stasiun Televisi Jadi Itu Saja Yang Sampai Hari Ini Memang Masih Diakini Keluarga Dari Pola Penanganan Di Malaysia Ada Yang Janggal Enggak Menurut Mbak Anies Bagaimana Kemudian Sampai Sekarang Kita Belum Punya Akses Untuk Bertemu Langsung Dengan Siti Aisyah Begitu Juga Itu Artinya Dalam Proses Hukum Yang Dijalaninya Masih Saya Gak Tau Sudah Dapat Pendampingan Hukum Atau Belum Memang Menurut Hukum Acara Pidana Di Malaysia Selama Masa Penyelidikan Investigasi Itu Belum Jarang Tidak Memperbolehkan Bahkan Memberi Akses Kekonsuleran Termasuk Dalam Kasus Ini Dan Ini Tidak Hanya 7 hari Tetapi Sejak Kemarin Diperpanjang Lagi 7 hari Kedepan Tetapi Yang Kami Sayangkan Yang Migrant Sayangkan Adalah Statement Dari Polisi Deraja Malaysia Yang Mengatakan Dan Meyakini Aisyah Adalah Pelaku Padahal Proses Hukumnya Ini Kan Masih Sangat Dini Penyelidikan Belum Proses Diperadilan Dan Sebagainya Tetapi Sudah Mengambil Kesimpulan Menurut Kami Ini Sangat Tidak Etis Mengatakan Aisyah Bagian Dari Pelaku Gambar CCTV Itu Tidak Menunjukkan Apa-apa Menurut Anda Karena Disitu Terlihat Sekali Siti Aisyah Meletakkan Tangan Yang Sudah Dilumuri Iya Tetapi Kan Selalu Ada Alasan Kenapa Dia Melakukan Itu Motifnya Apa Jadi Memang Dia Melakukan Itu Sebagai Sebuah Reality Show Bukan Memiliki Niat Untuk Membunuh Seseorang Dalam Hukum Saja Kan Juga Dikenal Istilah Motif Dan Di Dalam Hukum Bidana Malaysia Itu Ada Motif Pasal 302 Penal Kodisana Ada Pembunuhan Berencana Ada Pembunuhan Yang Tidak Direncanakan Sehingga Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Dan Itu Tuntutan Hukumnya Juga Berbeda Orang Mengatakan Sebagian Orang Mengatakan Bahwa Apa Yang Dilakukan Oleh Siti Aisyah Ini Terlihat Terkesan Profesional Dan Kemudian Orang Menghubung Siti Aisyah Sebagai Agen Siapapun Yang Bertanggung Jawab Melakukan Pembunuhan Saya Tidak Percaya Sama Sekali Karena Yang Saya Pahami Dari Kenapa Banyak Perempuan Indonesia Terpaksa Keluar Negeri Itu Adalah Untuk Memperbaiki Kehidupan Mereka Jadi Tidak Ada Niatan Untuk Melakukan Kejahatan Kalau Melakukan Kejahatan Saya Kira Tidak Perlu Datang Jauh Ke Negeri Orang Meninggalkan Keluarga Karena Aisyah Juga Punya Anak Punya Orang Tua Jadi Saya Kira Situasi Secara Sosiologis Kenapa Migrasi Berlangsung Itu Juga Tidak Bisa Dilepaskan Dari Kasus Ini Sampai Sejauh Mana Keterlibatan Migran Care Nantinya Dalam Banyak Kasus Yang Terjadi Biasanya Kita Selain Mendampingi Keluarga Memantau Proses Hukum Yang Berlangsung Apalagi Jakarta Kuala Lumpur Tidak Terlalu Jauh Jadi Bagaimana Memastikan Proses Hukum Kedepan Yang Berlangsung Di Mahkamah Berjalan Secara Fair Menggunakan Bahasa Yang Dipahami Atau Disediakan Pentercema Ada Pengacaranya Dan Memastikan Peradilan Yang Fair Tidak Penghakiman Seperti Yang Berlangsung Sekarang Ini Yang Kedua Tentu Memang Keluarga Juga Punya Hak Untuk Mendapatkan Informasi Yang Resmi Dari Pemerintah Tentang Proses Hukum Yang Dijalani Aisyah Di Malaysia Seperti Apa Jadi Tidak Mendapatkan Informasi Yang Simpang Siur Yang Sumbernya Dari Mana-mana Tetapi Informasi Resmi Dari Pemerintah Mbak Anies Sampai Sekarang Masih Menganggap Bahwa Aisyah Ini Korban Betul Jadi Bukan Pelaku Yang Kemudian Menjadi Kaki Tangan Dari Sebuah Otak Kejahatan Betul Mas Karena Migran Care Sendiri Seperti Yang Saya Sampaikan Bertahun Menangani Banyak Kasus Dalam Banyak Kasus Sindikat Narkoba Itu Seperti Di Malaysia 51% Buruh Migran Yang Terancam Hukuman Mati Di Malaysia Menjadi Korban Sindikat Narkoba Mereka Tidak Tidak Tau Menau Tetapi Mereka Dijadikan Kurir Oleh Sindikat Kasus Yang Sedang Kami Dampingi Sekarang Di Filipin Itu Seorang Buruh Migran Yang Direkrut Sindikat Narkoba Internasional Bahkan Dia Diterbangkan Ke India Ke Dubai Ke Peru Sempat Tinggal Berapa Lama Di Sana Dan Tertangkap Di Manila Dan Dia Bukan Sama Sekali Bukan Kurir Dia Tau Sama Sekali Bahwa Tujuan Perjalanan Itu Adalah Untuk Mengelabui Keberadaannya Sebagai Bagian Dari Sindikat Itu Jadi Berkaca Dari Kasus Kasus Seperti Itu Dan Kami Yakin Bahwa Sekali Lagi Buruh Migran Dalam Banyak Sindikat Kejahatan Itu Memang Dimanfaatkan Untuk Dijadikan Sebagai Bagian Dari Pelaku Tapi Kalau Kita Lihat Ini Peran Siti Aisyah Tidak Sendiri Ada Orang Vietnam Di Sana Yang Kabarnya Juga Bukan Orang Sembarangan Artinya Dia Pernah Ikut Lomba Reality Show Nyanyi Menyanyilah Di Vietnam Vietnam Idol Misalnya Kemudian Ada Orang Malaysia Ada Orang Korea Utara Ada Sejumlah Orang Korea Utara Yang Diduga Ikut Terlibat Dalam Peristiwa Ini Dan Sampai Sekarang Masih Buran Masih Melarikan Diri Anda Tetap Melihat Bahwa Siti Aisyah Ini Diperalat Ya Bagi Migran Care Dia Adalah Korban Yang Dimanfaatkan Dan Saya Kira Kita Juga Tidak Boleh Terlalu Jauh Menghakimi Sebelum Proses Hukum Ini Berjalan Apalagi Sangat Menarik Sebaiknya Perempuan Perempuan Dan Beberapa Orang Yang Ditangkap Pasca CCTV Terungkap Di Bandara Itu Dilepaskan Karena Diduga Tidak Terkait Dengan Operasi Intelijen Yang Mengakibatkan King Jom Nang Meninggal Dunia Maksudnya Walaupun Sudah Ada CCTV Itu Ya Jadi Kalau Tidak Salah Statement Kedutaan Besar Korea Utara Menyatakan Kalau Memang King Jom Nang Itu Meninggal Karena Racun Yang Dihirup Mestinya Siti Aisyah Dan Satu Warga Vietnam Itu Juga Bisa Meninggal Dunia Karena Menghirup Udara Yang Sama Di Tempat Yang Sangat Dekat Bagaimana Kemudian Pemerintah Melihat Sudah Ada Pertemuan Dengan Pemerintah Mbak Anies Menjadi Fasilitator Tadi Pagi Kita Bertemu Migrant Care Keluarga Dengan Kementerian Luar Negeri Menempatkan Kasus Ini Pada Duduk Perkara Dimana Isu Utamanya Adalah Memang Pelindungan Warga Negara Dan Saya Kira Sejak Awal Kasus Ini Muncul Pak J.K Sebagai Representasi Pemerintah Indonesia Juga Menyampaikan Bahwa Dugaan Kuat Siti Aisyah Sebagai Korban Itu Besar Kali Posisinya Dimanfaatkan Dan Diarahkan Sebagai Bagian Dari Agen Itu Sulit Untuk Dibuktikan Ini Ada Silang Pendapat Antara Kita Dan Malaysia Apa Jenis racun Yang Menewaskan Kim Jong Nam Berdasarkan Informasi Penyelidikan Kepolisian Malaysia Korban Terpapar Gas Syaraf VX Meski Penyelidikan Kasus Ini Telah Berkembang Status Pihak Malaysia Untuk Dapat Memberikan Hak Kekonsuleran Dan Pendampingan Kepolisian Malaysia Menyatakan Bahwa Gas Saraf VX Adalah Racun Yang Digunakan Untuk Membunuh King Jong Nam Di Bandara Internasional Kuala Lumpur Bahan Kimia Ini Diakini Sebagai Senjata Kimia Paling Beracun Di Dunia Perserikatan Bangsa Bangsa Mengklasifikasikan Bahan Kimia Tersebut Sebagai Senjata Pemusnah Masal Racun VX Tidak Berasa Tidak Berbau Dan Dinyatakan Terlarang Kecuali Untuk Keperluan Riset Medis Atau Farmasi Jika Terserap Racun Ini Bisa Membunuh Dalam Waktu 15 Menit Kita Kan Sesalah Dan Kimia Jumlah Kalau Dimasuk Jumlah Yang Kecil Susah Kita Tak Detek Kemikal Sudah Sudah Semesti Diharamkan Karena Ia adalah Sejenis Kemikal Weapon Memang Diharamkan Disini Nah Itu Biarlah Kita Siasat Bagaimana Dia masuk Kita Siasat Pemerintah Indonesia Mendesak Malaysia Segera Memberi Akses Konsuler Kepada Siti Aisyah Pemerintah Indonesia Berharap Bisa Segera Memberi Bantuan Hukum Kepada Siti Yang Diduga Terlibat Dalam Pembunuhan Kakak Tiri Pemimpin Korea Utara Bahwa Kewajiban Negara Yang Menahan Untuk Memberikan Akses Konsuler Yang Kita Sampai Saat Ini Kita Belum Terima Oleh Karena Itu Selain Mendorong Baik Dari Oleh KBRI Di Sana Maupun Disini Melalui Ketuaan Besar Malaysia Disini Menteri Luar Negeri Kita Pada Saat Pertemuan IMM Retreat Di Borokai Filipina Kemarin Berinisiatif Untuk Melakukan Pertemuan Trilateral Dengan Menteri Malaysia Dan Menteri Vietnam Tujuannya Hanya Satu Untuk Meminta Akses Konsuler Pemerintah Juga Terus Menelusuri Apakah Siti Aisyah Merupakan Korban Atau memang Terlibat Dalam Pembunuhan Saudara Tiri Presiden Korea Utara Kim Jong Nam Saya Sudah Sampaikan Kementerian Agar Didampingi Terus Lewat Pengacara Yang Sudah Ditunjuk Agar Diberikan Perlindungan Kepada Siti Aisyah Apapun Biar Semuanya Terang Benderang Apakah Dia ini Korban Ataukah Memang Ikut Dalam Ini Semuanya Kan Masih Berlangsung Masih Berproses Masih Juga Apa Ada Introgasi Introgasi Yang Selalu Didampingi Jadi Nantilah Kalau sudah Kira-kira Apa Kelihatan Pastianya Nanti Saya Sampaikan Sebelumnya Permintaan Pemerintah Indonesia Untuk Mendapat Akses Kekonsuleran Siti Aisyah Yang Terlibat Tewasnya Kakak Tiri Pemimpin Korea Utara Masih Belum Dapat Dikabulkan Duta Besar Malaysia Di Jakarta Meminta Pemerintah Indonesia Bersabar Sampai Proses Investigasi Selesai Malaysia Memahami Tentang Kehendak Indonesia Khusususnya Untuk Memberi Konsuler Servis Tetapi Kita harus sedar Bahawa Investigasi Polis Masih Dijalankan Dan Kita Mau Supaya Investigasi Itu Tidak Non Interrupted Sebab Kita tahu Bahawa Kes ini Satu kes Yang sensitif Jadi Kita Harus Membenarkan Polis Membuat Investigasinya Dengan Terbat Sekali Tanpa Gangguan Dan Tanpa Halangan Duta Besar Malaysia Untuk Indonesia Menyatakan Siti Aisyah Sejauh Ini Masih Ditahan Untuk Proses Pemeriksaan Sampai Ditemukannya Bukti-bukti Bahwa Di Malaysia Ini Kita Perkara Yang Adil Keadilan Persen Is Reset Antiproben Guilty Jadi Sebab Itu Kita Tidak Harus Membuat Angkara Tentang Perlukan Yang Ditahan Polisi Tidak Jadi Biarlah Polis Menjalankan Investikasinya Dengan Secara Detail Dan Selepas Habis Investigation Itu Kita Boleh Benarkan Dan kita Lihat Apa yang Keputusan Investikasi Kalau Didapati Ada Bukti-bukti Yang Dia Didapati Ada Terlibat Dan baru Kita Membenarkan Hak-hak Detaini Itu Diselaraskan Termasuk Dengan Hak Guaman Untuk Membela dirinya Sementara Itu DPR Mendorong Agar Pemerintah Indonesia Tidak Hanya Memastikan Pendampingan Hukum Namun Juga Berkoordinasi Dengan Malaysia Agar Akses Informasi Kasus Ini Dapat Diketahui Tugas Kita Hanya Perlu Verifikasi Tentang Apa Namanya Posisi Siti Aisyah Disitu Saya Begini Siti Aisyah Itu Masih Memegang Paspor Indonesia Dan Kita Terikat Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Untuk Melindungi Segenap Bangsa Indonesia Dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia Maka Tanggung Jawab Negara Adalah Melindungi Siti Aisyah Jadi Betul Saya Kira Pemerintah Harus Menyiapkan Penasihat Hukum Kepada Siti Aisyah Dan Berkoordinasi Dengan Pihak Malaysia Untuk Memberikan Akses Kepada Pihak Indonesia Untuk Dalam Tanda Petik Melindungi Siti Aisyah Peran Siti Dalam Kasus Pembunuhan Ini Sendiri Masih Belum Jelas Otoritas Malaysia Telah Menetapkan Setidaknya 7 Orang Sebagai Sumber Penyelidikan Seorang Warga Negara Indonesia Seorang Warga Negara Vietnam Dua Warga Negara Korea Utara Dan Tiga Orang Warga Negara Korea Utara Lainnya Yang Masih Diburu Oleh Kepolisian Malaysia Itulah Kira-kira Yang Diduga Menjadi Penyebab Dari Kematian Kim Jong Nam Yang Hingga Saat Ini Masih Menjadi Misteri Mbak Anies Melihat Ada Upaya Sungguh-sungguh Dari Pemerintah Untuk Menangani Kasus Ini Saya Masih Percaya Bahwa Pemerintah Punya Komitmen Untuk Melindungi Warga Negaranya Yang Punya Masalah Hukum Apalagi Saya Kira Posisi Pemerintah Saat Ini Sebagai Negara Pengirim Buruh Migran Itu Sudah Meratifikasi International Convention On the Protection Of The Rights Of Migrant Workers Kedalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2012 Salah Satu Mandat Ratifikasi Konvensi Itu Adalah Memastikan Setiap Buruh Migran Ketika Menghadapi Persoalan Hukum Di Luar Negeri Terutama Pasal 18 Itu Ditegaskan Harus Dipastikan Mendapatkan Bantuan Hukum Mendapatkan Peradilan Yang Fair Mendapatkan Fasilitas Penterjemah Pendampingan Dan lain sebagainya Jadi saya kira Berkaca Dari itu Kami masih Meyakini Bahwa ada Komitmen Yang masih Bisa Terus Didorong Sebentar Mbak Anies Kita tahan dulu Kita hubungi Terlebih dahulu Pihak KBRI Kuala Lumpur Sejauh Apa Upaya Pemerintah Berusaha Memberikan Perlindungan Terhadap Warga Negara Indonesia Yang Tengah Tersangkut Kasus Hukum Di Malaysia Kita sudah Terhubung Melalui Sambungan Skype Dengan Kuasa Usaha Art Interim KBRI Kuala Lumpur Andreno Erwin Selamat Malam Pak Andreno Selamat Malam Pak Hingga Saat Ini Bagaimana Dengan Hak Kekonsuleran Bagi Siti Aisyah Kami Masih Menunggu Diluluskannya Permintaan KBRI Untuk Bisa Bertemu Dengan Saudari SA Yang Saat Ditahan Di Tahanan Polisi Memang Belum Ada Informasi Tapi Kami Berharap Masa 7 hari Kedua Ini Sudah Ada Titik Terang Agar Kami Bisa Bertemu Dan Dampingi Yang Bersangkutan Berdasarkan Aturan Yang Ada Di Malaysia Berapa Lama Seorang Tersangka Tidak Didampingi Oleh Kuasa Hukum Pak Peraturan Malaysia Menyebutkan 14 Hari Jadi Pada Saat Yang Bersangkutan Ditangkap Hari Pertama Itu Satu Dalam 4 Jum Mereka Tidak Perlu Memberitahukan Siapa Siapa Sudah Itu Mereka Ditahan Atau Tersangka Ditahan 7 Hari Pertama Dan Juga Ditambah Maksimum Sampai 14 Hari Sesuai Keperluan Daripada Penyidikan Yang Kembangkan Oleh Kepolisian Malaysia Di Aturan Tersebut Jelas Disebutkan Bahwa Pada Masa Penahanan Yang 14 Hari Ini Maksimum Ini Juga Atas Izin Dari Federal Court Atau Magistrik Fiat Tersangka Tidak Dampil Siapapun Termasuk Oleh Pengacara Dan Tidak Juga Punya Hak Untuk Berkomunikasi Dengan Siapapun Begitu Pak Ya Semuanya Memang Tidak Diperkenankan Pak Sepengetahuan Atau Bagaimana Kemudian KBR Menangkap Nuansa Yang Ada Dari Pihak Malaysia Apakah Malaysia Masih Meyakini Bahwa Siti Aisyah Ini Adalah Pelaku Aktif Atau Justru Korban Kalau Dari Fiat kami Tentu Kami Melihat Dari ASA Korban Dari Dugaan Keterlibatannya Jadi Mungkin Harus Dilihat Kacamatanya Seperti itu Yang Kita Pahami Namun Tentu Fiat Kepolisian Malaysia Memiliki Pendapat Sendiri Pendapat Yang Memang Diutarakan Kalau Kita Lihat Pada saat Keterangan Pers Sampaikan Kepala Polisi Malaysia Namun Demikian Setelah Kami Perhatikan Apa Yang Disampaikan Itu Sifatnya Hanya Satu Sisi Atau Hanya One Sided Story Saja Suatu Hal Yang Menurut Kami Sangat Prematur Karena Apa Karena Disampaikan Hanya Untuk Konsumsi Media Dan Umumnya Satu Kesimpulan Apakah Seorang Terlibat Tidak Itu Hanya Ditentukan Pada Proses Pengadilan Jadi Kami Menekankan Bahwa One Sided Story Dan Masih Terlalu Dini Untuk Menyatakan Bahwa Saudari SA Ini Memang Tersangka Seperti Itu Bagaimana Publik Malaysia Atau Ketakanlah Media Malaysia Menangkap Kasus Ini Khususnya Perhatian Pada Siti Aisyah Saya Tidak Melihat Ada Satu Perhatian Khusus Mengenai Keterlibatan Saudara SA Di Mata Publik Malaysia Condongnya Disini Saya Lihat Lebih Banyak Kepada Hubungan Bilateral Antara Malaysia Dengan Korea Utara Yang Terkendala Atau Mengalami Satu Kondisi Yang Mungkin Tidak Sebaik Sebelumnya Akibat Adanya Insiden Ini Itu Yang Menjadi Liputan Umumnya Di Media Malaysia Jadi Cerita Tentang Siti Aisyah Tidak Terlalu Banyak Mengambil Porsi Perhatian Pak Ada Tapi Persentasenya Saya Rasa Lebih Sedikit Daripada Yang Di Liput Mengenai Dengan Korea Utara Kalau Kita Melihat Tadi Standpointnya Berbeda Pemerintah Indonesia Meyakini Bahwa Siti Aisyah Ini Adalah Korban Sementara Malaysia Menganggap Siti Aisyah Hingga Saat Ini Adalah Pelaku Aktif Apa Yang Akan Dilakukan Sebagai Upaya Untuk Membantu Siti Aisyah Dari Pemerintah Kita Pak Yang Pasti Pertama Asas Konsular Itu Hak Syarat Yang Harus Kita Dapatkan Acara Sesuai Dengan Hukum Malaysia Di Sini Tentunya Nanti Pengacara Juga Akan Meminta Keterangan Dan Juga Akan Menyandingkan Apa Yang Disampaikan Oleh Fiat Polisi Malaysia Dan Apa Yang Mungkin Pengacara Nanti Akan Siapkan Jadi Legal Argumen Dari Pengacara Mungkin Nanti Akan Menentukan Sejauh Mana Apa Yang Dituduhkan Oleh Fiat Malaysia Ini Apakah Menjadi Dasar Sesuai Siapa Pengacaranya Sudah Ditunjuk Kuasa Hukum Atau KBRI Sudah Mempersiapkan Pengacara Untuk Siti Aisyah Dari Semenjak Tanggal 16 Yang Bersangkutan Itu Ditangkap Kami Sudah Menyiapkan Dan Saat Ini Pengacara Dari Kantor Pengacara Gui Dan Azura Yang Akan Mewakili KBRI Untuk Berikan Bantuan Hukum Kepada Saudari S. Posisinya Bagaimana Pak Menurut Bapak Potensi Untuk Siti Aisyah Ini Bisa Kembali Dan Tidak Terjerat Kasus Hukum Saya Belum Bisa Berikan Komentar Terlalu Dingi Di Sini Kenapa Karena Proses Pengadilan Sini Belum Berjalan Apa Yang Ada Saat Ini Hanya One Sided Story Hanya Satu Satu Argumen Yang Memang Disampaikan Fiat Malaysia Kita Lihat Nanti Jalannya Pengadilan Seperti Apa Tentunya Nanti Ada Bukti Bukti Yang Bisa Memperkuat Atau Memperingan Saudara SA Jadi Ini Masih Terlalu Dini Apakah Ada Kemungkinan Pak Pihak Keluarga Orang Tua Dari Siti Aisyah Dihadirkan Ketika Sidang Berlangsung Saya Tidak 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 Dalam Posisi Untuk Mengatakan Mungkin Apa Tidak Namun Dalam Kesempatan Ini Saya Ngingin Baw Saja Kiranya Fiat Keluarga Sebisa Mungkin Tidak Apa Namanya Tidak Terlalu Banyak Diekspos Seperti Itu Karena Apa Karena Ini Mungkin Akan Memberikan Presio Tersendiri Buat Mereka Jadi Harapan Kami Yang Persakutan Atau Keluarganya Juga Diberikan Atau Lindungi Prevasinya Agar Tidak Terlalu Sering Diekspos Seperti Itu Jika Penahanan Kemudian Ini Sudah Dibuka Kemungkinan Untuk Ada Hak Konsulernya Pada Tanggal 1 Maret Berapa Lama Kira-kira Berdasarkan Kondisi Yang Ada Di Malaysia Biasanya Kemudian Kasus Ini Berperkara Di Persidangan Kita Butuh Waktu Berapa Lama Lagi Untuk Menunggu Jadi 1 Maret Batas Akhir Sebelum 1 Maret Harusnya Fiat Polisi Sudah Harus Menyiapkan Tuduan Apa Yang Akan Sampaikan Ke Kejaksaan Kalau Memang Yang Bersangkutan Dianggap Bersalah Dengan Bukti-bukti Yang Ada Akan Terus Ke Pengadilan Kalau Tidak Akan Dibetaskan Proses Pengadilan Melihat Daripada Kasus Ini Bisa Memangkan Waktu Persiapannya Sekitar Minimum 6 Bulan Ada Yang Bisa Juga Satu Tahun Namun Demikian Karena High profile Kasus Ini Menarik Perhatian Dari Media Internasional Dan Dunia Internasional Bisa Saja Ini Tergantung Daripada Proses Pengadilan Berapa Lama Yang Dilaksanakan Baik Kuasa Hukum Ad Interim KBRI Kuala Lumpur Andreno Erwin Terima kasih Pak Selamat Malam Ya Mbak Yang kita Hadapinya Adalah Malaysia Dan Kasus Buruh Migran Kita Dengan Malaysia Itu Bisa Dikatakan Cukup Lumayan Pengalaman Selama Mbak Anies Dan Kawan-kawan Migran Care Mendampingi Atau Menjadi Pendamping Tenaga Kerja Kita Yang Kemudian Terlibat Kasus Hukum Di Malaysia Itu Seperti Apa Karena Ini Akan Berimplikasi Kepada Siti Ajar Beberapa Kasus Seperti Misalnya Nirmala Bonat Memang Terjadi Kasus 2004 Baru Kemudian Ada Fonis Itu Lumayan Lama 2012 Artinya 8 Tahun Akhirnya Difonis 12 Tahun Penjara Kemudian Kasus Siti Hajar Juga Akhirnya Majikan Di Penjara Dan Saat Ini Malaysia Sedang Memproses Kasus Suyantik Yang Juga Disiksa Secara Keji Oleh Majikan Tetapi Masih Banyak Caratan Kasus Kasus Lain Dimana Buruh Migran Kita Menjadi Korban Kekerasan Tetapi Kasus Itu Dipetieskan Di Kepolisian Hanya Terhenti Bukti Tidak Cukup Dan Lain Sebagainya Jadi Menurut Saya Ada Dua Referensi Sekaligus Satu Referensi Kita Masih Harus Percaya Proses Hukum Di Sana Fair Tetapi Di Sisi Yang Lain Juga Ada Kasus Yang Tidak Berpihak Jadi Menurut Saya Bagaimana Pemerintah Kemudian Terus Menguatkan Komitmen Artinya Sampai Sejauh Ini Sebenarnya Kalau Di Catatan Migran Care Menunjukkan Bahwa Posisi Tenaga Kerja Kita Disada Jika Berkasus Itu Tidak Terlalu Baik Betul Artinya Mengharapkan Pengadilan Yang Fair Adanya Fair Trial Itu Buat Indonesia Itu Masih Jauh Panggang Dari Api Betul Apa Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Itu Kira Menurut Migran Ya Tentu Mengawal Kasus Ini Dan Mengajak Banyak Pihak Untuk Mengawal Meskipun Proses Hukum Di Satu Negara Tidak Bisa Di Intervensi Tidak Bisa Dipengaruhi Tetapi Setidaknya Pressure Publik Itu Menurut Saya Penting Jadi Bagian Penting Dari Proses Hukum Adalah Pengawasan Luas Oleh Publik Dan Dalam Kasus Buru Migran Termasuk Dalam Kasus City Aisyah Saya Kira Kesadaran Publik Untuk Aware Bahwa Ini Memang Harus Dikawal Bersama Sebagai Bentuk Kepentingan Tidak Hanya Kasus City Aisyah Tetapi Kasus Buru Migran Yang Lain Saya Kira Harus Terus Diperkuat Kedepan Dan Yang Paling Penting Sebenarnya Adalah Confidence Dari Diri Indonesia Untuk Mengatakan Bahwa City Aisyah Harus Dibela Karena Ada Sebagian Dari Kita Menganggap Bahwa City Aisyah Adalah Pelaku Kejahatan Jadi Itu Yang Harus Dikuatkan Barangkali Mbak Anies Saya Kira Begitu Terima kasih Mbak Anies Atas Waktunya Dari Laman Berita Media Terkemuka Internasional Disebutkan Kim Jong-nam Kakak Tiri Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un Pernah Mengibah Kepada Adik Tirinya Yang Mengusirnya Kepengasingan Untuk Tidak Membunuhnya Lima Tahun Berserang Anak Tertua Mendiang Mantan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-il Itu Meninggal Dunia Jauh Ribuan Kilometer Dari Negerinya Maka Banyak Yang Meyakini Kim Ulasannya Tetaplah Bernilai Spekulasi Begitupun Dengan Keterlibatan Seorang Warga Negara Indonesia Siti Aisyah Disini Kewibawaan Negara Diuji Antara Menjalankan Amanat Konstitusi Melindungi Warga Negara Atau Menghormati Hukum Atas Investigasi Pembunuhan Yang Sekali Lagi Diduga Sarat Dengan Spekulasi Konspiratif Demikian AFD Now Malam Ini Saya Alfito Dinova Ginting Sampai Jumpa